Intro Colom Presiden Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia menunggu proses gugatan sangketa Pilpres 2024 yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi Prabowo mendekaskan akan menghormati hasil akhir dari putusan MK Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri Nuzulul Quran dan buka puasa bersama Partai Golkar di DPP Golkar Jakarta Barat Jumat 29 Maret 2024 Mulanya Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Golkar yang telah bekerja keras menemenangkan pasangan Prabowo Gibran Prabowo menyampaikan meski KPU sudah resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu 2024 dia tetap menghormati proses persidangan MK yang berlangsung dia menyebut akan tetap mempersiapkan berbagai data dan terus berdiskusi untuk menjalankan pemerintahan ke depan beberapa minggu ini setelah kita melihat ketetapan daripada KPU walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sedang dijalankan kita menunggu hasil akhir dari MK tapi saya sudah terus-menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi brainstorming-brainstorming pengumpulan keterangan pengumpulan data dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya sementara itu Prabowo mengaku bersyukur menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM dia menegaskan mereka semua adalah tim Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bersyukur bahwa kita memang bagian daripada Koalisi Indonesia Maju kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu tidak malu-malu tidak mencela-mencela tidak blakni blakno kita tegas dari awal mengatakan kita kita adalah timnya Pak Jokowi kita bertekad melaksanakan meneruskan melanjutkan program-program yang sudah baik, sudah kokoh kita berpendapat bahwa setiap Presiden melakukan penambahan landasan kuat kita mengakui semua Presiden sebelum kita kita menghormati semua pemimpin kita kita menyadari semua pemimpin adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya kami pun Prabowo dan Gibran juga mengakui kami manusia biasa penuh kekurangan untuk itu kami sangat memerlukan dukungan, bantuan, masukan, nasihat terus menerus kami membuka diri kami ingin suatu suasana kepimpinan yang rukun kepimpinan yang kolegial kepimpinan terdiri oleh para sahabat sehingga kita bisa terbuka kita saling menegur saling mengingatkan dan saling mendukung sebagaimana diketahui pada Rabu 20 Barat 2024 Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara resmi mengungumkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perhitungan KPU jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475 pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% pasangan Anis Mohamin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah sementara itu pasangan Ganjar Pranowo dan Malfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah namun demikian proses Pilpres dipastikan belum selesai setelah pasangan Anis Baswedan dan Mohamin Iskandar dan Ganjar Pranowo Malfud MD mengajukan gugatan perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi kalau semula fokus perhatian publik tertuju pada perhitungan perolehan suara Pilpres di KPU kini mata publik akan mengarah ke MK terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!